Belum lama ini ramai video modus penipuan berkedok korban tabrak lari di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku berpura-pura mengejar dan menghentikan mobil target. Sambil akting pinjang, ia menunjuk-nunjuk dan mengatakan ia korban tabrak lari dari mobil tersebut. Pelaku berinisial AF itu akhirnya berhasil ditangkap polisi di Depok pada minggu 30 Januari 2022. Lalu bagaimana cara menghindari modus seperti ini? Salah satu solusinya adalah dengan memasang dashboard kamera atau dashcam, yang umumnya dipasang di kaca mobil depan dan belakang. Hasil rekamannya secara otomatis akan tersimpan di kartu memori. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, pencurian, atau penipuan, hasil rekaman dapat dijadikan barang bukti untuk diserahkan pada pihak berwajib. Dashcam sendiri punya beberapa tipe. Ada yang hanya menghadap ke jalan depan, ada juga yang punya dua channel, sehingga bisa merekam kejadian yang ada di depan dan belakang mobil sekaligus. Fiturnya juga beragam. Ada yang sudah dilengkapi GPS, sensor keamanan, perekaman malam hari yang baik, mendukung penyimpanan file rekaman di cloud, dan sebagainya. Alat ini menggunakan daya listrik dari colokan lighter di mobil. Jadi, selama mobil menyala, maka alat akan terus merekam dan akan berhenti ketika mesin dimatikan. Untuk memaksimalkan fungsinya, dashcam sebaiknya dipasang di belakang kaca spion tengah mobil. Tujuannya agar kamera bisa menangkap gambar secara presisi. Kebanyakan dashcam saat ini sudah bisa merekam dengan resolusi 1080p, kok. Jadi, kualitas gambarnya jelas. Harganya beragam, mulai dari 100 ribuan hingga jutaan rupiah, tergantung spesifikasinya. Terima kasih telah menonton!